Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Untuk saat ini pesawat terbang masih menjadi alat transportasi yang tercepat dan paling praktis Tak hanya itu kenyamanan dan servis yang optimal, juga membuat pesawat jadi moda transportasi favorit Salah satu maskapai yang paling favorit adalah pesawat Lion Air Lion Air Group adalah sebuah perusahaan penerbangan Indonesia yang menaungi beberapa perusahaan penerbangan Seperti Lion Air, Batik Air, Wings Air, Lion Beast Jet, Malindo Air, dan Thai Lion Air Semenjak didirikan pada tahun 1999, Lion Air Group telah tumbuh dan berkembang Dan menjadi salah satu pilihan penerbangan prioritas utama oleh masyarakat Indonesia Nah, siapa sosok inspirasi dibalik suksesnya penerbangan Lion Air tersebut? Langsung saja simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya Agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak Dan juga toko-toko Batak yang menginspirasi kita semuanya Edward Sirait adalah orang yang ikut merintis Lion Air Pria kelahiran Porsea pada tanggal 11 Oktober 1962 Atau yang akrab di Sapa Edo tersebut merupakan Presiden Direktur atau CEO Lion Air Bapak Edo menjadi pimpinan tertinggi maskapai low cost karir yang didirikan oleh Rusdi Kirana Dan keluarga yakni Lion Air Group Bapak Edo mengenyam pendidikan SD di Desa Narumonda Persea Pada usianya 12 tahun, beliau diajak pamannya ke Jakarta Dan pada tahun 1975, Bapak Edo melanjutkan SMP di Bilangan Bulungan Jakarta Selatan Kemudian dilanjutkan ke SMA 56 Kuningan Jakarta Selatan Selesai SMA, Bapak Edward Sirait pun melanjutkan kuliah di Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jurusan Ekonomi Manajemen dan lulus pada tahun 1987 Dihimpun dari berbagai sumber, beliau terlibat langsung saat Lion Air baru beroperasi dengan satu unit pesawat pada tahun 2000 Ia sebelumnya juga pernah memegang kendali sebagai pengawas sumber daya manusia atau SDM Lion Air Dan Direktur Umum Lion Air Sebelum bergabung dengan Lion Air, beliau pernah berkarir di PT Merpati Nusantara Air atau MNA sebagai General Manager of Internal Audit Tak berhenti di situ, beliau juga tercatat pernah menjadi dosen paru waktu di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1985 hingga 1987 Selama 11 tahun berkarir di Merpati berbagai posisi didudukinya Mengawali karir sebagai karyawan biasa selama 2 tahun Pak Edo pernah menjadi Head of Division The Main Coast pada tahun 1991 Akhirnya tahun 2000, beliau mengakhiri masa kerjanya di Merpati sebagai General Manager of Internal Audit Division Setelah itu, Bapak Edward Sirait pindah ke Lion Air Dengan menduduki posisi sebagai Direktur of General FR sejak tahun 2000 hingga sekarang Sekian informasi mengenai Bapak Edward Sirait Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semuanya horas dan molete Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!